assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Elin Harlina Alhamdulillah aku bisa share lagi kegiatan aku di hari pertama puasa gitu ya eh tadi cuacanya sangat panas ya ini aku jemur pakaian sekitar pukul 1 siang gitu ya hari pertama puasa aku mager gitu ya temen-temen setelah sholat subuh aku enggak mengerjakan apa-apa aku malah tidur tidur sampai siang gitu ya karena aku capek gitu ya banyak sekali aktivitas pas hari kemarinnya jadi pas puasa pertama aku malah lele gitu ya nggak papa ya temen-temen harus jangan memaksain gitu ya untuk harus lalu beberes di pagi hari dan setelah jam 12-an aku baru ada tenaga lagi ya buat beberes dan aku nyuci pakaian gitu ya ini lumayan banyak cucian pak jemurannya gitu Oh ya temen-temen sebelum lanjut ke video mohon dukungannya dong dengan cara like video aku comment dan subscribe jangan lupa juga bunyiin tombol merahnya ya temen-temen supaya temen-temen bisa dapat notifikasi dari video aku selanjutnya Oh ya temen-temen mohon maaf ya bila dabbing aku suka ada siam karena aku ngedabbingnya terkadang suka subuh-subuh gitu ya temen-temen dan di pinggir rumah aku ada ayam ibu aku gitu ya jadi sering sekali masuk ya ke rekaman temen-temen ya kedabbingannya gitu ya temen-temen Alhamdulillah jemurannya udah beres gitu Oh ya aku belum sapa-sapa nih temen-temen semua semoga temen-temen semua dalam keadaan sehat walpiat dimurahkan rezeki nya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin terima kasih juga yang udah mau klik video aku yang udah nge-like dan subscribe terima kasih banyak ya temen-temen dan lanjutin ke videonya aku mau lap-lap meja aku nih meja sederhana aku aku pengen banget ya ganti well paper ini menjadi jadi warna putih tapi belum kesampaian gitu ya temen-temen semoga aja ada rezeki untuk aku beli well paper amin amin ya robbal alamin doain ya temen-temen oke dan ini sangat kotor sekali ya mejanya aku hampir setelah tiga kali gitu aku jarang banget ya lap-lap meja paling ngelapnya tuh pas depannya aja sempurna enggak sampai belakang-belakangnya dan ini juga aku udah cuciin si tempat gelas aku nih dan langsung aja aku lap-lap biar langsung aku pakai lagi Oh ya gimana nih hari pertama kuasanya temen-temen jangan males-malesan ya ayo semangat walaupun puasa tetung beberes rumah harus selalu ya karena kalau gak diberesin ya bas berantakan banget ya rumahnya siapa lagi gitu ya kalau bukan emak-emak yang mengeberesin dan ini aku juga kasih bunga ya di sini biar ada pemanisnya gitu dan lanjut masukin gelas-gelas aku nih di sini sebenernya di sini ada dua meja gitu ya meja yang di belakang ini ada juga meja buat nyimpen rice cooker rak piring yang kecil dan teko-teko cuma enggak aku videoin ya temen-temen karena disitu sangat gelap banget nggak bisa ke video gitu ya di kameranya itu agak jelek gitu ya temen-temen nanti deh kalau ada waktu aku mau bikin video disitu dan lanjut aja aku beres di dapur gitu ya ini sudah pukul 2 siang gitu sebentar lagi aku mau masak-masak tapi sebelum masak aku mau beres dulu di area dapur aku ini pasaur aku masak ya temen-temen belum aku sempet lap lap dan baru hari baru siang gitu ya bisa lap lapnya gimana nih temen-temen sudah pada beberes belum bisa tulis di kolom komentarnya ya temen-temen jangan salpok juga pada sama yang di bawah ini disini itu emang berantakan banget belum aku rapihin juga pengen banget ya pakai gorden kayak yang temen-temen semua pakai cuma aku belum bisa ya karena aku masih pakai tumpu takutnya hitam-hitam gitu ya ke gordennya Hai jadi belum aku pakaiin gitu dan ini lanjut aku tadi pagi udah belanja ke tukang sayur ini belanjaan aku nih belanjaan harian aku aku enggak ke pasar ya temen-temen lagi males aja jadi belanjanya di tukang sayur aja dan ini ada minyak agar-agar ada pempes sedasar dan gula merah tomat dan ada kolam kaling dan sayur sop buat bikin bakwan ya nanti sore aku mau bikin bakwan dan lanjut aku juga mau refill ini gula merahnya agak pecah gitu dan aku juga beli timun suri ya temen-temen dan lanjut aku juga mau masukin minyak minyak aku nih aku beli satu liter harganya Rp15.000 dan aku belanja sekitar Rp50.000an gitu ya temen-temen Rp50.000 lebih kayaknya ya temen-temen aku lupa lagi dan ini setelah ini aku enggak masuk-masukin ya si agar-agarnya aku lanjut mau bikin es campur aja karena ini udah jam tigaan gitu udah mau jam tiga gitu ya temen-temen aku tapi enggak aku rekam ya pas bikin es campurnya dan ini aku juga mau pindahin si wadah bawang-bawang aku aku belum punya tempat bawang yang khusus gitu ya aku hanya pakai saringan ini memanfaatkan barang yang udah nggak kepake gitu yang penting bersih aja ya temen-temen oke temen-temen sampai disini dulu untuk video kali ini terima kasih yang udah menonton video aku jangan lupa untuk like comment dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye